Durjanak Satria Jilid 11. Ya, pernah juga ku dengar kejadian itu, kata Hok Him Him. Kabarnya semula Kim Tiok Liu bermaksud menjodohkan putrinya kepada Kang Xiang Hun tapi belum dibicarakan secara resmi. Apakah dibicarakan secara resmi atau tidak, namun kenyataannya Kang Xiang Hun cinta sepihak terhadap sumuainya memang bukan rahasia lagi, kata Liu Kang Tong. Engkau banyak mengetahui urusan keluarga Kang dan Kim, tapi ada suatu hal mungkin belum kau ketahui. Hal apa tanya Him Him? Yaitu tentang Kang Xiang Hun pernah bertanding pedang dengan Beng Hoa dan dikalahkan oleh Beng Hoa, lantaran itu pula sekali pukul Beng Hoa menarik tiga keuntungan, tutur Chiyok Kam Tong. Sekali pukul tiga keuntungan apa tanya Ubun Lui? Pertama, karena kemenangannya Kang Xiang Hun telah membuat namanya terkenal dan mendapat julukan sebagai jago pedang nomor salu di dunia. Kedua, mendapat perhatian si cantik, dan ketiga, ia jadi disukai oleh Kim Tiok Liu. Padahal, sekali pukul tiga keuntungan segala adalah pendapat pribadi Lui Kang Tong sendiri. Tentang bertanding antara Kang Xiang Hun dan Beng Hoa memang benar terjadi, Kim Pik Ih sebenarnya memang juga jatuh cinta terhadap Beng Hoa dan disukainya Beng Hoa oleh Kim Tiok Liu juga terjadi pada sebelum pertandingan itu. Cuma bualannya itu membuat Bok Him Him percaya penuh, katanya, ya, ku tahu kejadian itu, kabarnya kekalahan Kang Xiang Hun itu cukup mengenaskan, sampai pedang juga kena dirampas Beng Hoa. Pertandingan mereka itu karena saling cemburu, hal ini ku percaya. Hanya saja cemburu mereka masa ada sangkut lautnya dengan urusan hari ini. Kan Kang Xiang Hun menganggap kekalahannya itu sebagai suatu penghinaan besar, kata Liu Kang Tong. Meski dia tidak berani menuntut balas secara terang-terangan, tentu ingin juga membalas dendam secara diam-diam, betul tidak? Ya, cuma untuk apa Kang Xiang Hun membantu Xiao Ye Auli itu mencudarai suhengmu? Apakah kera ini dapat dianggap sebagai balas dendam kepada Beng Hoa tanya Bok Him Him? Memang bukan balas dendam secara langsung, tapi kan juga terhitung balas dendam secara tidak langsung, ujar Liu Kang Tong. Apa artinya tanya Him Him? Soalnya Nye Oyam dan Beng Hoa adalah saudara satu ibu lain ayah, tutur Liu Kang Tong. Namun Bert Hoa tidak memikirkan hubungan persaudaraan mereka, ia pernah menawan adik sendiri di Kilian San dan hendak membawa Nye Oyam ke cadang. Kemudian berkat pertolongan Xiao Ye Auli itulah Nye Oyam dapat dibebaskan. Jadi maksudmu lantaran Kang Xiang Hun dendam kepada Beng Hoa, maka dia sengaja membantu Nye Oyam yang juga berlawanan dengan Beng Hoa itu tanya Him Him. Ya, tidak cuma begitu saja, sebab sendirian Nye Oyam bukan tandingan Beng Hoa, tapi bila bergabung dengan Xiao Ye Auli mereka justru merupakan maut bagi Beng Hoa. Pernah Beuk Hoa dikalahkan mereka, hal ini diketahui orang banyak. Ah, tahulah aku sekarang, kata Him Him. Sebabnya dia merampas Xiao Ye Auli itu bukanlah karena dah menyukainya melainkan ingin tetap mempertahankan seteru targuh bagi Beng Hoa. Betul, kecuali itu juga masih ada suatu alasan lain, kata Kam Tong. Masih ada alasan lain Bok Him Him menegas. Yaitu, agar bisa mendapatkan nama, tentang pembersihan perguruan kami sekali ini seluruhnya telah ditugaskan kepada Beng Hoa. Sekarang Kang Xiang Hun membawa lari Xiao Ye Auli, secara tidak langsung berarti suatu pukulan bagi Beng Hoa. Urayan rasanya masuk di akal, cuma bila ku pikirkan lagi, ada juga bagian yang tidak dapat dimengerti, kata Bok Him Him. Apakah Kang Xiang Hun tidak khawatir ketua Tian San menegurnya atas perbuatannya membantu Xiao Ye Auli dan melukai Su Hengmu? Dia kan dapat pakai alasan tidak kenal siapa Xiao Ye Auli itu ujar Liu Kang Tong. Sebab Su Hengku seorang bisu. Ia juga dapat memfitnah Xiao Su Heng telah merampas gadis, bahkan menuduhnya dengan perbuatan yang tidak senonoh. Dia dan Xiao Su Heng agak kuya belum kenal sebelum ini. Ia sengaja menutupi perbuatan busuk Seng Su Heng di depan gurunya sehingga urayanya itu membuat Xiao Tian Hing mempercayainya, juga berulang Xiao Tian Hing mengangguk dan berkata, Ya, betul, tentu begitulah. Lalu ia menyambung pula, sekarang Xiao Ye Auli itu sudah direbut oleh Kang Xiang Hun, maafkan, tak dapat lagi ku serahkan dia kepada kalian. Sekarang bolehlah kita berangkat saja. Di depan muridnya tak enak baginya ia memohon Bok Him Him membebaskannya, ia berharap Him Him mau memberi obat penawar dan menjaga beberapa bagian kehormatannya. Bok Him Him lantas tanya Ubun Lui, Eh, tit Xiao Ya, bagaimana pendapatmu? Aku cuma setengah percaya kepada keterangan mereka, kata Ubun Lui. Cuma, biarpun Xiao Ye Auli itu telah digondol Kang Xiang Hun, betapapun kita tetap akan minta pertanggungan jawab mereka ini. Betul, setuju, kata Him Him. Nah, Ciok Tiang Lo, harap engkau ikut kami pulang ke pektusan, kapan-kapan kalau. Muridmu menggiring Xiao Ye Auli itu ke tempat kami, segera juga kami akan membebaskanmu. Xiao Ye Auli berada di tangan Kang Xiang Hun melulu ke pandaianku mana bisa merebutnya kembali cepat. Liu Kang Tong menukas. Semua itu adalah urusanmu, kami tidak peduli, ujar Him Him. Jika kau tahu kepandayanmu tidak becus, boleh kau minta bantuan sesama saudara seperguruanmu. Pendek kata, kami tidak urus care apa yang akan kau gunakan. Yang penting Xiao Ye Auli itu dibawa kepada kami. Maksudku satu tukar satu. Mana ada aturan begitu, teriak Ciok Tian Hing. Masa kalian hendak menggunakan diriku sebagai sandera? Memangnya kau kira kamu ini apa jengek Him Hing? Kalau bukan sandera, memangnya masih tetap Tiang Lo. Sedih dan gemas Ciok Tian Hing tak terhingga, teriaknya dengan suara parau, Kam Tong, harus kau lakukan sesuatu bagi gurumu. Silakan suhu bicara, jawab Liu Kang Tong. Lekas lolos pedangmu dan bunuhlah aku teriak Tian Hing. Liu Kang Tong melenggong, belum lagi ia lolos pedang, tahu-tahu ia sudah dicengkeram Ubun Lui dan dilempar hingga jauh. Hektometer, sudah jelas kau tahu murid mustikamu Iiu tidak becus menolongmu, buat apa kau bikin main dia ajak bok Him Him. Hewe, dia akan sengaja berlagak supaya dilihat muridnya, Ubun Lui ikut berolok-olok. Jika dia diam saja dan ikut pergi bersama kita, mungkin murid sendiri pun akan memandang hina padanya. Demi menjaga gengsi seorang guru, mau tak mau dia harus berlagak berani mati. Haha, bagus, Ciok Tiang Lo, kamu ingin jaga gengsi, aku justru tidak jual muka kepadamu, seru Him Him dengan tertawa, nah, Lekas merangkap. Mendadak Ting Tiaumin berteriak, lepaskan suhengku, biarlah aku saja yang menjadi sandra bagi kalian. Tadi hiatu bisunya tertutup, karena sudah 12 jam, meski masih kaku, namun kini sudah bisa bersuara. Ting Tiaumin, jengek bok Him Him, ku kira tulangmu cukup keras, rupanya ada kalanya kamu memohon juga padaku. Aku tidak memohon, tapi satu tukar satu, hal ini kau katakan sendiri tadi, jawab Ting Tiaumin dengan gusar. Betul tadi ku katakan boleh satu tukar satu, tapi tidak ku katakan orang mati boleh tukar orang hidup, ujar Him Him dengan tertawa. Apa maksudmu bentak Tiaumin? Kamu benar tidak mengerti atau berlagak bodoh? Tanya Him Him. Baiklah, jika kamu memang tidak tahu, biar ku katakan terus terang. Soalnya watakmu terlebih buruk daripada Ciok Tianhing, ku tahu pula kamu terlampau benci padaku, bila kamu dibiarkan hidup, tentu akan kau tuntut balas padaku. Maka sudah ku putuskan takkan memberi hidup padamu. Hahaha. Bagus sekali Tianmin bergelap tertawa. Justru itulah yang ku minta. Nah, boleh lekas kau turun tangan. Nanti dulu, kata Him Him dengan tertawa. Soalnya sekarang timbul pula belas kasihanku aku tidak ingin bertindak melampaui batas. Untuk membuatmu tidak dapat menuntut balaskan masih bau yak Caroline. Nah, Tit Xiaoya, hendaknya kau hancurkan tulang pundaknya saja. Betul, musnahkan lemu silatnya, tentu dia tidak mampu bertingkah lagi selama hidup, ucap Ubun Louis dengan tertawa. Selagi Ubun Louis mendekati Ting Tiaumin dan Bok Him Him juga mengangkat tangannya hendak menggampar Chiyok Tianhing sambil membentak, apakah tidak kau dengar ucapanku tadi, lekas merangkak ke bawah gunung. Namun sebelum gambarannya mengenai muka Chiyok Tianhing, sekonyong-konyong suara raungan dasyat membuatnya tergetar. Di tengah siang bolong, kawanan tikus dan mana berani berbuat malang melintang di sini? Belum kelihatan orangnya, suara bentakan menggelegar itu sudah cukup membuat pecah nyali musuh yang mendengarnya. Suara gertakan dasyat itu membuat perasaan Bok Him Him berdebar, cepat ia tenangkan diri, ia tidak sempat lagi menggampar Chiyok Tianhing. Luekang Ubun Louis lebih tinggi, tapi di bawah gertakan dasyat itu jantungnya juga berdetak tenaga pun sukar dikeluarkan. Kiranya pendatang ini tak lain tak bukan adalah tokoh yang ditakuti mereka, yaitu Beng Hoa yang di Kilian San dahulu pernah mengalahkan Ubun Louis. Suara raungan Beng Hoa itu disebut Sai Chu Hang atau Mauman Singa, semacam kungfu kaum Buddha yang dulu dipelajarinya dari Yuin Tai Su dari negeri Tianthiok India, setelah berlalu belasan tahun baru pertama kali ia pergunakan kungfu ini suaranya, ternyata maha dasyat dan mengguncang Sukma. Apalagi Ubun Louis adalah bekas jago yang sudah keok di tangan Beng Hoa, dengan sendirinya suara Beng Hoa ini raem buatnya gugup dan bingung. Saat itu Ting Tiaumin sudah hampir terpegang olehnya, tahu-tahu dengan cepat luar biasa Beng Hoa sudah muncul dan langsung menghantamnya. Ubun Louis kenal kelihayan lawan, cepat ia mengagus ke samping dan balas menyerang sembelari berjaga. Namun Beng Hoa tidak menyerang lebih lanjut begitu lawan didesak mundur, segera ia menarik Ting Tiaumin ke samping. Dan begitu membalik tubuh, dengan cepat ia menyerang bok him-him. Setelah menenangkan diri, him-him tahu pendatang ini adalah Beng Hoa, jengeknya, Beng Hoa, orang lain takut padamu, tidak nanti nyonya besar takut padamu. Dengan lagu lama, kembali ia mengebaskan lengan baju untuk menyebarkan dupa bius. Tak terpikir olehnya tenaga pukulan Beng Hoa sudah membanjir tiba sedasyat gugur gunung, dupa bius pelemas tulang andalannya sama sekali tidak dapat mengganggu Beng Hoa. Sebaliknya sambaran angin pukulan Beng Hoa telah merobek lengan baju bok him-him sehingga kelihatan kulit badannya yang putih bersih. Him-him kaget dan malu, cepat ia melompat mundur, untung juga ginkangnya tidak lemah sehingga terluput dari cengkeraman Beng Hoa. Namun karena guncangan angin pukulan, dupa bius itu lantas menyebar, si Kong Chiao dan Bu Yung Sui yang agak lemah iwekangnya dan kebetulan berdiri di arah angin, mereka langsung terkena bisa itu, beluk-beluk kontan mereka jatuh tersungkur, tenaga hilang, merangkak bangun pun tidak sanggup. Beng Hoa lantas menarik Chiyok Tianhing ke sana dan diserahkan di bawah penjagaan Liu Kam Tong. Lalu ia putar tubuh dan dilihatnya Ubun Lui hendak kabur. Untuk menjaga pamor, bok him menjengek, Beng Hoa, memangnya apa gunanya kau rebut kembali dua orang cacat? Beng Hoa tidak menghiraukannya, belum lenyap suara orang ia sudah melompat ke sana dan menggadang di depan Ubun Lui. Mau lari ke mana bentak bereng Hoa? Ayolah kita coba-coba lagi. Sekali ini cukup lima jurus saja. Habis berkata, kontan ia menghantam dengan pukulan si Mi Chiang, jurus kedua menggunakan jari sebagai pedang dan menyerang dengan jurus lemu pedang Kong Tong Pai. Jurus ketiga ia gunakan pukulan sakti Tiam Jong Pai ajaran gurunya yang pertama, yaitu Toan Sesiu. Hanya tiga jurus itu saja langsung Ubun Lui kena dibekuknya. Hektometer, apakah cuma kalian saja yang mampu menawan Sandra dan aku tidak bisa ejek Beng Hoa? Cepat Ubun Lui memohon, ada urusan apa boleh dirundingkan dengan baik-baik, apa kehendakmu, Beng Teh Hiap? Tidak menghendaki apa-apa, aku cuma ingin mengadakan jual-beli dengan kalian, jawab Beng Hoa. Jual-beli bagaimana? Tanya Ubun Lui. Suruh bibi kecilmu memberikan dua biji obat penawar dan segera ku lepaskanmu, kata Beng Hoa. Maka cepat Ubun Lui memohon kepada Bok Him Him, bibi cilik, tolonglah diriku. Bok Him Him berhenti agak jauh di sebelah sana dengan lagak seperti sangsi dan tidak segera menjawab. Aku tidak dapat menunggu, kalau obat penawar tidak kau serahkan, terpaksa ku punahkan dulu kung fu siyao sancu kalian, ancam Beng Hoa. Ubun Lui ketakutan, cepat ia memohon pula, bibi cilik, hendaknya mengingat hubungan baik kita, tolonglah jiwaku. Kiranya antara Ubun Lui dan Bok Him Him ada hubungan gelap. Hal ini diketahui oleh Bu Yung Sui dan Sikong Chiau, hanya Pek Toh Sancu saja yang terkelabui. Keruan Bok Him Him malu omelnya, kenapa berteriak-teriak? Mau jual belikan harus cocok dulu harganya. Dagang yang merugikan tidak nanti ku lakukan. Beng Hoa menjengek, hektometer, dua biji obat tukar satu orang hidup, jual beli yang menguntungkan seperti ini, kemana lagi akan kau cari? Nah terserah padamu, mau atau tidak, kalau tidak ya sudah. Untuk apa terburu-buru kata Him Him? Kamu sudah buka harga, aku kan belum menawar? Hargaku itu harga mati, tidak ada korting dan tidak boleh ditawar, jawab Beng Hoa ketus. Aku tidak minta korting, hanya jual beli ini harus adil, kata Him Him. Akanku beri obat penawarnya kepadamu, tapi kalian tidak boleh lagi mengusik kami seujung rambut pun. Baik, ku terima, kata Beng Hoa. Hanya engkau terima, dan bagaimana dengan mereka berdua? Kau tahu, setelah minum obat penawar segera tenaga mereka akan pulih. Ting Tiaumin menjadi gusar, teriaknya, hari ini takanku bikin susah padamu, tapi kelak kami pasti akan mencari dan bikin perhitungan padamu. Apakah Ciyok Tiang Lo juga berpendirian demikian? Tanya Him Him. Ciyok Tianhing tidak enak hati untuk bicara, dengan muka masam ia cuma mengangguk saja. Nah, urusan hari ini memang lain dengan urusan esok, kata Him Him dengan tertawa. Selewatnya hari ini, umpama kalian tidak mencari padaku, tentu juga suamiku akan mencari di membuat perhitungan dengan kalian. Baiklah, ku terima tawaranmu, ku serahkan barang dan kalian pun serahkan orang. Segera ia menyodorkan dua biji obat kepada Beng Hoa. Beng Hoa juga lantas melepaskan Ubu Nelui selagi ia hendak membuka hiatu kelumpuhannya. Tiba-tiba Ciyok Tianhing berkata, tidak boleh segera dibebaskan. Meski tidak dapat bergerak, namun Ubu Nelui dapat bicara, ia terkejut dan berseru, kalian bicara tentang kepercayaan tidak? Apakah ucapan kalian seperti kentut belaka? Dari mana ku tahu obatmu ini tulen atau palsu? Harus tunggu setelah terbukti obat ini manjur baru kau dilepaskan, kata Tianhing. Kami tidak percaya padaku, memangnya ku percaya padamu ucap him-him. Tapi aku percaya penuh kepada Beng Tai Hiap. Nah, Beng Tai Hiap, terimalah obatku. Beng Hoa terima kedua biji obat itu dan dibagikan kepada Tianhing Dar Tiaumin, sekalian ia bantu mereka dengan tenaga dalam sendiri. Selang tidak lama, mendadak Ciyok Tianhing melompat bangun dan kontan ia hantam Ubun Lui. Hei, kau mau apa bentak Bok Him Him? Terlihat pukulan Ciyok Tianhing mendadak beralih ke samping sehingga sebatang pohon di sebelah Ubun Lui terpukul patah dahannya. Barulah Bok Him Him tahu maksud Ciyok Tianhing hanya untuk mencoba kekuatan apakah sudah pulih atau belum. Nah, obat penawar sudah terbukti tidak palsu, sekarang kami boleh pergi bukan tanya Ubun Lui setelah Beng Hoa membuka hiatu kelumpuhannya. Teringat pada penghinaan waktu tertawa tadi, sungguh Ciyok Tianhing sangat mendongkol, tapi apa boleh buat, terpaksa ia hanya membentak, untung bagimu, lekas enyah. Sesudah rombongan Ubun Lui pergi, berkatalah Ciyok Tianhing, terima kasih atas pertolonganmu, Beng Hiantit. Dari mana kau tahu kami berada di sini? Sebenarnya aku diperintahkan ketua untuk menyampaikan selamat kepada Kui Tai Hiap di Hwe In Ceng, tutur Beng Hoa. Dalam pesta sana ku dengar cerita orang bahwa ada yang melihat rombonganmu dalam perjalanan, ku kira selekasnya kalian pun akan sampai di Hwe In Ceng. Siapa tahu sampai hari sudah gelap belum kelihatan kalian muncul. Ku kuatir terjadi sesuatu, maka cepat mohon diri kepada Kui Tai Hiap dan ingin mencari kalian. Semula aku salah jurusan, kemudian ku temukan kode yang kalian tinggalkan sehingga terlamlat sampai di sini. Ting Tiaumin juga bertutur, sebenarnya kami pun akan mengunjungi Kui Tai Hiap untuk mengucapkan selamat padanya, justru di tempat lima li sebelum Hwe In Ceng kami disergapalah perempuan siluman itu. Sudahlah, tidak perlu banyak omong lagi, yang penting, tentang pengalaman kami yang penasaran ini, diharap Beng Hian Titsuka bicara sejujurnya bagi kami, kata Chok Tianhing. Kawanan siluman dari Pek Tohsau itu tidak nanti ku diamkan, ujar Beng Hoa. Maksudku bukan kawanan siluman dari Pek Tohsan itu, tapi tentang dilukuinya Jing Chouan, dia bukan dilukai oleh kawanan siluman Pek Tohsan. Ai, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus bicara. Kejadian ini pun tidak pernah ku sangka. Coba kau terkasih apakah orang yang membantu Siowye Auli Siliong itu mencelakai Jing Chouan? Dia titik. Belum lagi Chok Tianhing menyebut nama Kang Xianghun, tiba-tiba Beng Hoa memotong, aku tidak percaya hal itu dilakukan Kang Xianghun. Tianhing melenggong, ucapnya, oh, jadi Beng Hian Titsuka sudah tahu. Aku tidak tahu, aku cuma mendengar nefas saja, kata Beng Hoa. Liu Suheng, apa yang kau katakan kepada siluman Pek Tohsan itu apakah benar? Liu Kamtong menjadi gugup terpandang oleh sorot metu Beng Hoa yang tajam, terpaksa ia menjawab, apa yang ku katakan itu juga didengar oleh Suhu dan Su Siok, masa aku berani berdusta. Baru sekarang Ting Liao Min ikut bicara, Liu Ksutit, bukan maksudku menuduh kamu dusta, cuma bicara tentang perilaku Kang Xianghun, aku pun tidak begitu percaya bahwa dia dapat berbuat demikian. Diam-diam Ciok Tianhing mendongkol, pikirnya, kiranya sejak tadi Beng Hoa sudah datang tapi sengaja sembunyi di samping untuk mendengarkan dan membiarkan aku dihina musuh. Tak terpikir olehnya bahwa Beng Hoa justru ingin tahu duduknya perkara karena tadi Liu Kamtong menyebut namanya dan bilang perkara ini berawal dari dia, dengan sendirinya ia ingin mendengarkan urusan apa sebenarnya. Apalagi pada waktu ia dengar suara Liu Kamtong tadi juga masih berjarak sekian jauhnya, mana bisa memburu tiba secepat itu. Meski mendongkol, tapi lantaran Tianhing ingin bantuan Beng Hoa, terpaksa tidak dapat mengumbar perasaannya, hanya Seng Sute yang dijadikan alat pelampia segera ia menjengek, hektometer, bagaimana ia dengan perilaku Kang Xianghun. Memangnya aku tidak tahu dia? Hanya karena dia panya seorang ayah yang tokoh nomor satu di dunia, lalu sombong dan sok menang sendiri, siapapun tak terpandang olehnya, bilakah dia tahu orang tua seperti kita ini? Dia berjiwa sempit. Contohnya ketika dahulu dia mencari Beng Hyantik dan mengajaknya bertanding. Dengan sendirinya Beng Hoa dapat menangkap maksud ucapan orang ditujukan kepadanya, segera ia menanggapi, Kang Xianghun memang pernah berselisih paham denganku. Tentang pribadinya, ya, memang sedikit tangkuh, tapi setiap tindak tanduknya cukup terpuji. Kam Tong adalah muntku, biarpun dia tidak bercus, tapi ada suatu segi baiknya yang cukup ku kenal, yaitu dia sangat setia kepada perguruan, selama ini tidak pernah berdusa padaku, kata Tianhing dengan ketus. Maksudku bukan tidak percaya kepada ucapan Liok Suheng, tukas Beng Hoa tertawa. Namun sejak bertanding dengan kudahulu, seterusnya salah paham antara aku dan Kang Xianghun sudah selesai, sebab itulah aku tidak percaya dia masih dendam padaku. Kenal orangnya, kenal memukanya, tidak kenal hatinya. Masa Beng Hyantik lupa pada pepatah ini ujar Tianhing. Juga ada pepatah yang bilang sakit hati sukar disembuhkan. Kukira engkau juga tahu artinya. Meski tidak jelas diungkapkan, namun Beng Hoa tahu yang dimaksudkan orang adalah mengenai perebutan Kim Pek Ihantara Kang Xianglin dengan dia. Beng Hoa tidak ingin bertengkar, ia hanya diam saja. Liok Kam Tong yang panik oleh tatapan Beng Hoa yang tajam itu serupa maling yang khawatir terbongkar perbuatannya, supaya terhindar dari pertanyaan, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata, Beng Suheng, supaya eh kau percaya, sekarang juga dapat ku beri bukti nyata. Oh, bukti nyata apa? Tanya Beng Hoa. Yakni, sebelum Ciok Suheng dilukai Xiao Ye Auli itu, lebih dulu dia dipukul sekali oleh Kang Xianghun, pada tubuh Ciok Suheng saat ini masih ada bekas luka pukulan, tutur Liu Kam Tong. Memang betul, Beng Hyantit, tukas Tianhing. Terhadap kumfuk keluarga Kang tentu Beng Hyantit terlebih paham daripada kami. Caranya Kang Xianghun melukai orang tentu juga dapat kau bedakan, untuk itu boleh kau periksa sendiri. Sesudah Beng Hoa memeriksa dengan teliti luka Ciok Jing Choan, katanya kemudian dengan mengangguk, ya, betul, luka Ciok Suheng ini memang berasal dari pukulan keluarga Kang, bila Kang Xianghun memukul sekuatnya mungkin jiwa Ciok Suheng sukar dipertahankan. Sekarang cuma sebuah tulang iganya yang patah, kukira tidak terlalu parah, asalkan ditaburi obat luka selekasnya akan sembuh. Hektometer, jika begitu, agaknya aku baru berterima kasih malah atas kemurahan hati Kang Xianghun jengek Ciok Tianhing. Yang jelas jika sudah terbukti Kang Xianghun yang berbuat, maka apa yang dikatakan muridku ini bukanlah dusta. Karena Beng Hoa tidak ingin berdebat dengan Ciok Tianhing, pula tindakan Kang Xianghun melukai Ciok Jing Choan dan membawa lari liong lengcu memang juga fakta nyata betapapun ia tidak sangsi lagi. Aku sendiri tidak mengerti mengapa Kang Xianghun bertindak demikian, katanya kemudian, tapi aku tidak peduli apakah aku yang menjadi tujuannya atau bukan, pokoknya urusan ini pasti juga akan kusut hitiga jelas. Dari marah barulah Ciok Tianhing berubah gembira, katanya, padahal, faktanya tak sudah terpampang di depan mata, kan tidak perlu diusut lagi. Yang kukhuatirkan adalah, bila Ciang Bunien, ketua, rikuh kepada ayahnya, mungkin tidak mau ikut campur urusan ini. Tentang ini, kukira Ciok Susyok tidak perlu khawatir, kata Beng Hoa. Biarpun Ciang Bun rikuh terhadap Kang Tai Hiap, namun Kang Tai Hiap sendiri pasti bukan orang yang suka membiarkan anak sendiri berbuat sewenang-wenang. Urusan ini boleh kau serahkan padaku. Sudah berapa lama Kang Xianghun pergi dari sini? Kira-kira setengah hari, jawab Liu Qiang Tong. Baik, segera kususul mereka, kata Beng Hoa. Jika tidak dapat kususul, biar langsung ku pulang dan lapor kepada Ciang Bun. Maklumlah, Ciok Jing Choan terluka, jika Beng Hoa berjalan bersama mereka tentu akan banyak terhambat. Begitupun baik, kata Ciok Tian Hing. Meski aku sesepuh perguruan kita, tapi di hadapan Ciang Bu Jin ku kira ucapanmu akan lebih berbobot daripadaku. Nah bolahlah ku berangkat dulu. Dalam pada itu Kang Xianghun dan Liong Leng Chu sedang memacu kuda masing-masing secepat terbang, mereka jauh kur gesa-gesa daripada Beng Hoa dan ingin lekas-lekas sampai di Tian San. Karena perjalanan cepat itu, tidak sampai sebulan mereka sudah keluar Giok Bun Koan, gerbang tembok besar di ujung barat, dan memasuki wilayah Sin Kiang. Hari ini selagi mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba pandangan di depan terbeliak, tertampak sebuah danau es di depan, gumpalan es mengambang di permukaan danau serupa batu permata dan saling bentur serta menerbitkan suara nyaring. Bagian yang beku tampak putih bagai kemalu, di bawah sinar matahari memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Dari pinggang gunung hingga kaki gunung diliputi pepohonan yang hijau sehingga sampai tepi danau, pemandangan indah permai dan sukar dilukiskan. Ah, indah benar pemandangan di sini, sayang kita harus meneruskan perjalanan, ucap Leng Cu. Tempat ini bemama Wana, suku Wana terhitung salah satu suku kelompok Kazak. Kepala suku mereka bernama Lohai, ku kenal dia. Jika tidak terburu-buru ingin lekas sampai di Tian San, memang seharusnya kita mampir ke tempatnya, tutur Kang Xiao Haun. Bukankah kepala suku Lohai mempunyai seorang putri bernama Romana tanya Leng Cu? Benar. Romana adalah gadis tercantik di wilayah Sintiang ini. Kau kenal dia? Selain kenal, malahan pernah bercanda dengan dia, tutur Leng Cu. Perkenalanku dengan N.I.O. yang justru berawal dari merah, mereka ayah dan anak. Waktu itu N.I.O. yang menyaru sebagai pengemis cilik dan kugoda dia, siapa tahu aku berbalik dipermainkan olehnya. Lalu Leng Cu menuturkan secara ringkas pengalamannya dulu. Haha, jika begitu, sekenalan kalian justru dimulai dari perkelahian dulu. Titik kata Kang Xiang Hun dengan tertawa. Memang, kata Leng Cu. Perkenalanku dengan Romana juga begitu. Kulihat dia sangat cantik, timbul pikir aku seperti anak kecil, kugoda dia. Waktu itu hampir saja aku disangka orang jahat oleh N.I.O. yang. Untung kemudian ku bantu Lohai mengalahkan musuh Yauk mengejar mereka, lantaran itulah N.I.O. yang menjadi baik padaku. Setelah kejadian itu apakah kau lihat lagi Lohai dan putrinya tanya Kang Xiang Hun. Kabarnya Lohai sudah diangkat sebagai pemimpin gabungan suku Bang Suk Hazuk. Ku tahu kejadian itu, jawab Leng Cu waktu itu Lohai sedang menuju ke Lugan untuk menunaikan jabatannya itu. Cuma aku tidak bertemu dengan dia, terhadap putrinya juga aku belum sempat minta maaf. Baik, bila pulang nanti biarlah kita dan N.I.O. yang bersama mengunjungi mereka, kata Kang Xiang Hun. Semoga terlaksana seperti janjimu ini, Tukas Leng Cu. Bila teringat olehnya saat ini N.I.O. yang sedang menghadapi bahaya di Tian San biarpun sekarang Kang Xiang Hun akan memintakan ampun kepada ketua Tian San Pai, mungkin sukar juga mendapatkan pengertian saudara seperguruannya yang tidak sedikit itu. Sedangkan kepulangan N.I.O. yang ke Tian San kali ini adalah lantaran Leng Ping Ji, hal ini pun membuat Leng Cu merasa sedih. Kang Xiang Hun seperti tahu pikirannya, katanya, meski aku tidak yakin akan dapat membebaskan N.I.O. yang dari kesukaran, tapi sekarang ku pegang surat pengakuan dosa Chiok Jing Choan, betapapun bertambah besar harapanku. Maka jangan semelarangan berpikir, cepat melanjutkan perjalanan saja. Pengah bicara tiba-tiba tampak debu mengepul di depan, beribu pasukan berkodat tampak muncul berbondong-bondong dan sangat menakutkan. Xiang Hun terkejut, katanya heran, yang datang ini tampaknya pasukan kerajaan Jing. Sementara itu pasukan berkuda itu sudah dekat, ternyata benar, dari panji pengenalnya jelas terlihat pasukan bu anjing. Jangan sampai keterjang mereka, lekas lari seru Xiang Hun. Di tengah pasukan itu terlihat ada seorang yang berdandan sebagai susing atau terpelajar yang sangat menyolok, kudanya lari berjajar dengan seorang perwira. Sekilas pandang lengcu merasa orang seperti sudah dikenalnya, tapi di bawah kepulan dibu tebal tak terlihat dengan jelas. Dalam pada itu pasukan itu sudah melihat mereka juga, ada yang berteriak. Hih di depan ada seorang perempuan cantik. Hah cepat amat lari kudanya, tampaknya kuda jenis istimewa. Bu Chiang Kun, bagaimana kalau kita menangkapnya? Semula perwira itu membentak, kita ada tugas, setelah menduduk ilugan, masakah di sana kekurangan gadis? Dilarang titik. Belum lanjut ucapannya ia sendiri sudah mendekat dan tiba-tiba ia pun bersuara heran, eh, ku kira siapa, kiranya si Oye Aulisiliong ini? Dan begitu ia bersuara segera Liong Lengcu mengenalnya. Perwira ini tahun yang lalu ketika berada di Cadam pernah bertempur dengan C. Sekiat, namanya Bu Ek. Waktu itu Lengcu sendiri hadir. Cuma ketika itu Bu Ek berdandan sebagai pengemis dan bukan pakai seragam perwira. Sementara itu Susing tadi juga sudah menyusul tiba, kuda tunggangnya juga kuda bagus, maka dalam sekejap ia malah sudah mendahului di depan Bu Ek. Aha sungguh orang hidup selalu berjampa di mana-mana, tak tersangka kita bertemu lagi di sini, Nona Leong, seru Susing itu. Hah, mengapa engkau ikut lelaki lain lagi, apakah hengkau sudah dibuang oleh si bocah N. Yeoyam itu? Dia bicara dengan cengar-cengir dengan kata-kata yang menusuk perasaan, kiranya dia ini Tuan Kiam Jing yang kosan itu. Sembari berkata ia terus menghamburkan segengah metu wang. Ia menguasai Leong Siang Kiang, ilmu naga dan gajah, yang sempurna, biarpun daun dan bunga yang dipetiknya seketika juga dapat digunakan sebagai senjata rahasia. Dengan sendirinya metu wang yang dihamburkan ini tidak kalah dasyatnya daripada hujan anak panah. Cepat lengcung lolos cambuknya dan diputar dengan kencang. Terdengar suara denting nyaring yang ngeriuh, berpuluh metu wang itu kena disampuknya jatuh. Tuan Kiam Jing terkejut, pikirnya, hanya dalam waktu setahun ini kepandayan si Oye Auli ini sudah maju sepesat ini, agaknya tidak boleh diremahkan lagi. Ia tidak tahu bahwa Leong Leng Chu juga mengeluh tak terkatakan, meski metu wang lawan kena disapur ontok semua, namun tangannya juga tergetar sakit. Betapapun kemajuan ilmu silatnya selama setahun ini dan banyak mendapat petunjuk dari N.I.O. Yam sehingga dia masih mampu menyapur ontok senjata rahasia orang, namun kalau dibandingkan Tuan Kiam Jing sesungguhnya memang masih selisih jauh. Begitulah karena terhalang oleh hamburan senjata rahasia metu wang, dia dapat disusul oleh Tuan Kiam Jing. Melihat gelagat jelek, Kang Xiang Hun terkejut, cepat ia memburu maju. Beberapa prajurit musuh bermaksud merintanginya, namun Kang Xiang Hun tidak berhenti, hanya pedangnya berputar, kontan dua tiga orang lawan tertusuk roboh. Tian San Kiam Hoat yang hebat mendada ada orang berteriak. Biar ku belajar kenal beberapa jurus denganmu. Begitu terdengar suaranya, pada saat yang hampir sama orangnya juga sudah menerjang tiba, tongkat terus menyabat ke arah Kang Xiang Hun. Terdengarlah suara terang tering nyaring memekak telinga disertai munkratnya lelatu api. Dalam sekejap itu tongkat dan pedang telah beradu belasan kali. Kang Xiang Hun ternyata sukar menyerang dengan leluasa, apalagi pedang lebih pendek daripada tongkat, dalam hal senjata lebih dulu ia sudah kalah. Untung pedang Kang Xiang Hun adalah gemblengan baja murni sehingga tidak sampai terbentur patah oleh tongkat lawan. Setelah bener apa gebrakan, diam-diam Kang Xiang Hun terkesiap, pikirnya, tak terduga di tengah pasukan Bu Anjing selain Toan Kiam Jing terdapat pula jago selihai ini. Sungguh aneh, mengapa ia mahir memainkan Heng Leong Tiang Hoat, permainan tongkat penakluk naga, dari Kaepang? Kiranya perwira bersenjata tongkat ini bukan lain daripada Bu Ek. Pada 30 tahun yang lalu ikut gurunya kabur ke daerah utara. Guru Bu Ek bernama Tiong Bu Yong, putra tunggal Tiong Tiang Tong, ketua Kaepang Suk Terselatan. Lantaran dendam karena ayahnya tidak mewariskan kedudukan pangcu padanya, dengan marah Tiong Bu Yang ninggat jauh ke daerah Sin Kiang. Bu Ek adalah murid kesayangannya yang telah mendapatkan ajaran segenap kepandainya. Kalau bicara kungfu sejati sebenarnya Bu FK bukan tandingan Kang Xiang Hun, tapi bertempur dengan naik kuda, ia menarik keuntungan dari senjatanya yang lebih panjang dan berat. Maka posisi menjadi sama kuat sekarang. Di sebelah sana Liong Leng Chu juga sudah dapat disusul oleh Toan Kiam Jing. Haha, kita terhitung juga sahabat lama, mengapa engkau terburu-buru tanpa tegur sapa, apakah tidak kenal lagi, E.J. Toan Kiam Jing? Tidak kepala gusar Liong Leng Chu, tapi ia kenal kelihayan orang dan tidak berani gegabah, dengan pedang dan cambuk ia melawan mati-matian. Tapi cuma belasan jurus saja dia sudah kewalahan, sekali jari Toan Kiam Jing terjulur dan tepat menjepit ujung cambuknya. Nona Liong, marilah kita bicara dulu untuk mengenang masa lalu, sebaiknya kamu tahu gelagat, ujar Toan Kiam Jing. Dengan tertawa, sekali tarik, Liong Leng Chu bersama kudanya tidak dapat bergerak lagi. Nyata Toan Kiam Jing telah mengeluarkan tenaga sakti Liong Xiang Kang, bila Leng Chu membuang cambuknya, bisa jadi orang dan kudanya akan terluka parah tergetar tenaga saktinya. Di sebelah sana Kang Xiang Hun menjadi gelisah karena tidak dapat menerjang maju, mendadak ia keluarkan jurus serangan mati-matian, ia melompat dari kudanya, dengan gerakan menubruk langsung ia tusuk batok kepala Bu Ek. Tentu saja Bu Ek terkejut, cepat ia memberosot ke samping pelana sambil langkat pedangnya, terang, serangan Kang Xiang Hun ditangkisnya. Tapi tuburkan Kang Xiang Hun itu sekaligus mengincar kudanya, Bu Ek tidak berani melawannya dengan nekat, terpaksa ia menjatuhkan diri ke bawah. Maka kudanya dapat dirampas Kang Xiang Hun yang terus memburu ke sana. Kedatangannya tepat pada waktunya Liong Leng Chu terancam bahaya, terpaksa Toan Kiam Jing melepaskan nona itu dan menghadapi serangan Kang Xiang Hun. Waktu kedua pedang beradu, Kang Xiang Hun merasakan ujung pedang lawan membawa semacam daya lengket yang tidak kelihatan, ia menerjang lewat sekuatnya sehingga serangannya tidak mencapai sasaran Uya. Haha, kung fu keluarga Kang memang tidak bernama kosong, kata Toan Kiam Jing. Sungguh beruntung sekarang dapat berjumpa maka ingin ku coba lagi beberapa jurus. Kuda Kang Xiang Hun semuanya sudah diberikan kepada Liong Leng Chu, kuda rampasannya ini juga kuda pilihan, namun, kalah tangkas bila dibandingkan kuda Toan Kiam Jing, maka dalam sekejap saja ia dapat tersusul lagi. Cepat Kang Xiang Hun berteriak, nona Liong lekas lari, jangan tunggu diriku. Dalam pada itu pasukan sudah membanjir tiba, terpaksa Liong Leng Chu mendahului kabur sekencangnya. Kang Xiang Hun menyerang dengan pedang dan pukulan dari jauh, beberapa perwira musuh yang memburu tiba dapat dirobohkannya. Kalau menerima tanpa memberi adalah kurang sopan, biar kau pun berkenalan dengan pukulanku jarak jauh bentak Toan Kiam Jing. Liong Xiang Chiangnya sudah terlatih hingga tingkat ke-8, tingkat tertinggi adalah tingkat ke-9, tenaga pukulannya yang dahsyat membawa suara gemuruh serupa guntur mejen. Kang Xiang Hun tahu kelihayan pukulan lawan, ia menyambutnya dengan si Mi Chiang yang lunak tenaga pukulannya yang hebat tidak membawa sesuatu suara, tapi tubuh Toan Kiam Jing tampak tergeliat 2-3 kali, akhirnya baru dapat duduk tegak lagi di atas kudanya. Sebaliknya Kang Xiang Hun tidak tergetar namun kudanya yang tidak tahan dan langsung roboh terkapar. Kiranya tenaga pukulan kedua orang mempunyai keunggulan masing-masing, meski Kang Xiang Hun sendiri sanggup menahan tenaga Liong Xiang Kang tingkat ke-8, namun kudanya tidak tahan. Pada saat kudanya hampir roboh itulah Kang Xiang Hun sempat melompat ke atas dan merampas pula kuda seorang. Perwira musuh, sebelum Toan Kiam Jing memburu maju lagi ia terus menerjang pergi. Toan Kiam Jing sendiri merasa darah dalam rongga dada bergolak dengan hebat dan hampir tidak sanggup duduk tegak di atas kudanya. Cepat ia mengerahkan tenaga dalam untuk mencengatur napasnya yang susat. Baru sekarang ia merasakan tenaga pukulan si Mie Iang dari Tian San Pai itu memang tidak dapat diremahkan. Waktu tenaganya sudah pulih, dilihatnya Kang Xiang Hun sedang menerjang keluar kepungan. Lepas panah bentak Toan Kiam Jing. Seketika terjadi hujan panah, kontan kuda Kang Xiang Hun menjadi sasaran panah dan berubah serupa landak serta roboh binasa. Kang Xiang Hun sempat melompat lagi ke atas dan terbanting jatuh. Dengan dirang lol kiam jing berteriak, Aha, dia terkena panah. Tempat terpanahnya kuda Kang Xiang Hun itu sudah dekat kaki gunung maka begitu jatuh segera ia merangkak bangun daul lari secepatnya ke atas gunung. Sesudah manjat ke atas, betapa kuatnya panah sukar mencapainya. Maka cuma sebentar saja bayangannya sudah menghilang di tengah pepohonan lebat. Karena tadi dikalahkan Kang Xiang Hun. Bu Ek sangat penasaran, katanya, keparat itu sudah terkena panah, betapapun dia takkan lari jauh apakah perlu kubekuk dia? Toan Kiam Jing menjawab setelah berpikir, meski terkena panah, namun hutan cukup tebal untuk menemukan dia. Rasanya tidak mudah. Apalagi kita masih ada tugas penting untuk menyerang Lugan, bila terlambat lama mungkin bisa bikin runyam urusan. Untung bagi bocah Shi Kang itu, Omele Bu Ek dengan menjengkol. Boleh juga kasuruh muridmu membawa empat jago panah untuk mencarinya ke dalam hutan dan tidak perlu diberi batas waktu, kata Toan Kiam Jing. Boleh juga gagasan Toan Kong Chu, kata Bu Ek. Dengan begini perjalanan pasukan kita takkan terhambat, keparat itu tentu juga dapat dibekuk. Segera ia panggil muridnya dan memberi pesan, Lugan Kang Xiang Hun tidak dapat diremahkan, jika kalian menemukan dia harus memanahnya dari jauh dan jangan mendekat. Hati-hati jika dia mengadakan perlawanan nekat. Pendek kata, kalau tidak dapat menawannya Hit boleh juga menangkapnya dalam keadaan mati. Muridnya bernama Egui Goan, kungfunya sudah mewarisi setengah kepandainya. Ia pikir Kang Xiang Hun sudah terluka parah dan manjat gunung pula, biarpun tubuhnya gemblengan baja juga takkan tahan sekarang. Maka untuk membunuh Kang Xiang Hun dengan panah rasanya tidak sulit, asal saja jangan menempurnya dari dekat. Dugaannya ternyata tidak salah, keadaan Kang Xiang Hun sekarang memang sudah kempas-kempis, bahkan lebih gawat daripada perkiraan Bu Ek. Dia mendaki gunung sekuatnya karena menghadapi detik antara mati dan hidup. Setiba di atas gunung, melihat pasukan musuh tidak mengejar, hati merasa lega dan seketika ia pun roboh terkulai. Ia terpanah yang menancap cukup dalam, dengan menahan sakit ia cabut panah itu dan sekuatnya membubui obat iuka, darah pada luka itu tidak dapat segera berhenti tenaga pun habis dan tidak dapat berkutik lagi. Dalam keadaan sadar tak sadar tiba-tiba terdengar suara langkah orang mendekat, terdengar seorang berucap, Hi, parah juga luka orang ini, tapi bukan serdadu bo anjing, juga bukan bangsa Han penduduk sekitar sini. Adakah yang tahu siapakah dia? Yang diucapkan, adalah bahasa wana. Kang Xiang Hun hanya paham sebagian, bagian lain hanya dapat diraba artinya saja. Namun suara orang yang bicara itu rasanya sudah dikenalnya. Mendadak terdengar orang itu berteriak, Hei, bukankah ini Kang Ji Kong Ju? Aku Sindal. Apakah yang kau masih ingat padaku? Sindal adalah suami Romana, pada mereka menikah Kang Xiang Hun tidak sempat hadir, tapi ia tahu tentang perkawinan mereka. Tentu saja ia girang dan khawatir, girangnya karena ketemu penolong. Khawatirnya mengapa Sindal muncul di pegunungan sepi ini, mungkin juga bukan untuk urusan yang baik. Sebisanya Kang Xiang Hun menenangkan pikiran, tanyanya kemudian, apakah ayah mertuamu berada di sini? Ayah mertuaku dan Romana berada di Lugan, baru kemarin dulu ku pulang kemari sendirian karena ada urusan, tutur Sindul. Kang Ji Kong Ju, tampaknya lukamu. Jangan urus lukaku, kata Xiang Hun, lekas kau pulang dan laporkan situasi di sini, pasukan ini hendak menyerang Lugan. Jangan khawatir, Kang Kong Ju, ujar Sindal. Berita tentang akan diserangnya negeri ini oleh kerajian Bo Anjing sudah kami terima sebelumnya pimpinan juga sudah menerima kabar itu, maka aku mendapat perintah untuk menyampaikan pesan pimpinan agar segenap suku bangsa di sini berjaga-jaga segala kemungkinan. Hati Kang Xiang Hun merasa lega, katanya meski pihak kalian sudah siap siaga, tapi tidak ada buruknya lekas kau laporkan situasi yang gawat ini agar pihak kalian tidak disergap oleh musuh. Di atas bukit di depan sana juga terdapat pos pengintai kami, tutur Sindal. Sebelumnya sudah kupesan mereka, bila melihat pasukan musuh harus segera membakar kotoran kuda di puncak gunung, dari asap tebal yang mengepul tinggi sebagai kode berita dapat diteruskan satu pos demi satu pos. Rapi juga kerep pengaturan kalian, kata Xiang Hun. Sayang aku terluka, selain tidak dapat membantu kalian, sebaliknya malah merepotkan saja. Kang Kong Chu telah melabrak mereka hingga terluka sedikit banyak kemajuan pasukan musuh sudah terhambat, hal ini pun berarti banyak membantu kami, ujar Sindal. Dan entah ada urusan lain lagi yang perlu kukerjakan atau tidak. Dari nada ucapan Kang Xiang Hun itu dapat ditebaknya orang seperti masih ingin minta bantuannya mengerjakan sesuatu, ia tahu tak Kang Xiang Hun tidak nanti minta bantuan demi untuk keselamatan sendiri, tapi pasti ada urusan penting lain. Kang Xiang Hun ragu sejenak, katanya kemudian, sekarang tentu banyak urusan penting yang harus dikerjakah kalian, aku. Suku bangsaku sekarang sama berkumpul di atas gunung sini, kalau ditarik beberapa orang untuk bekerjaku kira takkan beralangan ujar Sindal dengan tertawa. Oh, suku bangsa kalian berkumpul di sini Xiang Hun menegas. Betul. Kami sengaja menyingkir ke sini untuk menghindari pasukan musuh. Lantaran pasukan musuh belum pergi jauh mereka tidak berani keluar. Ku datang bersama seorang Nona Leong, tutur Xiang Hun. Mungkin kau pun kenal Nona Leong ini, namanya Leong Leng Chu. Oh ya, ku tahu. Ada seorang Nona Leong yang berperangai aneh, tapi dia pernah membantu kami, Tuka Sindal. Ada apakah dengan Nona Leong? Selagi Kang Xiang Hun hendak bicara lagi, tiba-tiba terdengar orang berseru, Hi, lihat bekas darah ini. Bocah Shi Kang itu pasti bersembunyi di sekitar sini. Kiranya Eng Gui Goan dan keempat pemanah tadi telah menyusul tiba. Dari suara orang segera Xiang Hun taul Wakang Eng Gui Goan cukup liai, ia terkejut, cepat ia mendesis, Awas, orang ini bukan jago silat rendahan. Jangan urus diriku, lekas kau pergi dari sini dan bersembunyi saja. Tak terduga Sindal lantas melompat ke atas sepotong batu karang, dari ketinggian ia pun berteriak, Betul, Kang Kong Chu berada di sini bersamaku, Ayolah kalian kemari. Melihat Sindal cuma seorang kazak yang masih muda, Eng Gui Goan tidak memandang sebelah metu padanya, dengan girang ia berkata pula, Aha, bocah Shi Kang itu pasti terluka dan tidak dapat bergerak lagi. Hendaknya kalian panah mampus dulu ke parat ini. Keempat pemanah itu memang sudah menyiapkan busur dan panahnya, begitu Eng Gui Goan memberi perintah, serem tak panah mereka bidikan. Bagus, boleh kita coba bertanding ilmu memanah bentak Sindal. Terdengarlah suara jepretan ramai, kontan Sindal juga melepaskan empat anak panah lawan yang menyambar tiba. Seketika kedelapan panah sama jatuh ke tanah. Keempat serdadu itu meski terkenal sebagai ahli panah dalam pasukan Boanjing, namun belum pernah mereka melihat Kero memanah selihai Sindal, seketika mereka melongo kaget. Kalau menerima tanpa memberikan kurang sopan, ini, biar kalian juga merasakan kelihayan ku mentak Sindal. Berulang ia melepaskan beberapa panah lagi. Keempat pemanah musuh cepat menjatuhkan diri dan menggelinding ke bawah bukit. Begitu mendengar suara bidikan busur seketika mereka menjatuhkan diri dan menggelinding ke bawah, meski Kero kabur mereka agak runyam dan pasti akan babak belur, namun terhindarlah daripada mati tertembus panah. Padahal Sindal sudah menduga mereka pasti akan lari, panah berantai itu diarahkan kepada Gui Goan. Umpama mereka tidak lari juga tidak perlu khawatir jiwa akan melayang. Cuma tentu saja mereka tidak berani bergurau dengan jiwa sendiri, kalau sempat kabur tentu mencari selamat lebih dulu. Eng Gui Goan terus putar goloknya untuk melindungi tubuh, begitu rapat berlahannya juga cuma tiga datang panah saja dapat disampuknya, panah keempat menyerempet lewat kulit kepalanya, saking kagetnya cepat tiap pun lari sifat kuping. Senang sekali Kang Xianghun menyaksikan kejadian itu semangatnya terbangkit, serunya dengan tertawa, Sindal, sungguh aku sudah linglung, sampai lupa engkau ini seorang ahli panah tiada bandingan. Ucapanmu tadi temiata benar, perwira musuh itu memang sangat liai, kata Sindal. Untung Nusi berjarak sejauh ini sehingga dapat kugunakan panahku. Bila mana dia sempat menerjang tiba tentu keadaan berbahaya. Eh, Kang Kongcu, tadi kau sebut Nona Leong, kenapa dengan dia? Dia tadi bersamaku dan kepergok pasukanmu, Uini, kudanya berlari cepat dan mendahului kabur, tutur Xianghun. Cuma tidak ku ketahui apakah dia terluka atau tidak. Sebelum melihat kemunculanku, entah ia akan menungguku di tengah jalan. Kami utang budi kepada Nona Leong, biarlah ku cari keterangan tentang keadaannya, kata Sindal. Akan ku ambil jalan pintas yang singkat untuk mendahului di depannya. Umpama dia tidak menunggumu di depan, tentu udah akan kami pergoki nanti. Aku pun berpikir demikian, kata Xianghun. Saat ini Lugan diliputi suasana perang, jika dia langsung menuju ke depan pasti akan bertemu dengan kalian. Asalkan dia bicara terus terangku kira takkan timbul salah paham. Sebab itulah. Ingin ku minta bantuanmu membawa berita lisan kepadanya bila dia sudah selamat sampai di Lugan. Baiklah, silakan bicara, tentu akan ku sampaikan padanya, kata Sindal. Ku minta dia menungguku di Lugan, tutur Xianghun. Jika dia tidak mau menunggu di situ titik. Tanda petik. Engkau terluka lantaran dia, masa dia tanpa menunggumu terus pergi begitu saja ujar Sindal. Soalnya dia harus cepat pergi menolong seorang, kata Xianghun. Jika dia tidak tahu aku telah lolos dengan selamat, mungkin dia akan menungguku. Dan kalau dia menerima berita keselamatanku, tentu dia tidak perlu khawatir lagi dan akan buru-buru berangkat ke tempat tujuan untuk menolong orang. Apakah kepergiannya itu akan menyerempet bahaya besar? Tanya Sindal. Betul, maka ku khawatirkan kepergiannya itu, jawab Xianghun. Tapi kalau dia berkeras mau pergi, seyugiannya aku pun tidak dapat mencegahnya. Sebab orang yang ingin ditolongnya itu adalah kekasihnya. Baik, jika begitu boleh kau kaptakan padaku apa yang harus kulakukan? Tanya Sindal. Begini, tutur Xianghun. Bila dia berkeras akan pergi boleh kau serahkan barang ini kepadanya. Yang dimaksudkan adalah surat pengakuan dosa Cheok Jing Chuan itu, di situ ada tanda tangan Cheok Jing Chuan dan Liu Kang Tong sebagai saksi. Surat pengakuan dosa ini ditulis dengan darah dan menggunakan kain robekan baju Cheok Jing Chuan. Ketua Tian. Sampai sekarang yaitu Tong Ka Goan, cukup kenal tulisan tangan Cheok Jing Chuan, apalagi di situ juga ada tanda tangan Liu Kang Tong. Sebab itulah kalau Leng Chu menyerahkan surat pengakuan dosa itu kepada Tong Ka Goan, tentu ketua Tian San Pai itu akan percaya kepada keterangannya. Barang ini sangat penting bagi Nona Leong, hendaknya kau pesan supaya disimpan dengan baik dan jangan sampai diketahui orang lain, demikian berulang Kang Xianghun memberi pesan. Jangan khawatir, Kang Kong Chu, ucap Sindal. Barang ini pasti akan ku serahkan dengan baik. Hendaknya engkau istirahat saja di sini, beberapa hari lagi akan ku kembali ke sini untuk memberi kabar padamu. Habis berkata, sekali bersuit hanya sebentar saja dua pemuda Kazak sudah muncul di depannya. Setelah menitipkan Kang Xianghun untuk dirawat anak buahnya, Sindal lantas berangkat dengan perasaan lega. Sindal menggunakan kuda tangkas pilihan dan mengambil jalan lintas yang singkat. Hari pertama tidak kepergok pasukan musuh, juga tidak menemukan Leong Leng Chu. Hari kedua ia sedang melarikan kudanya dengan cepat di padang rumput, tiba-tiba dilihatnya di depan juga ada seekor kuda sedang membedal secepat terbang, penunggangnya adalah seorang perempuan. Dipandang dari potongan tubuhnya yang ramping, sekali pandang saja dapat diduga pasti seorang nona bang sahan. Di tengah padang rumput seluas ini dan dalam keadaan tidak aman, seorang nona bang sahan berani berkeliaran sendirian di sini, siapa lagi di Akalau bukan Leong Leng Chu. Karena pikiran demikian, segera ia berseru memanggil, Hai nona di depan itu, harap tunggu. Mendadak perempuan itu menahan kudanya dan menoleh, jawabnya, Apakah to aku ini memanggilku? Ada urusan apa? Titik. Terlihat perempuan ini bersolek dengan sangat berlebihan, namun kerut pada ujung matanya sukar ditutupi, jelas usianya sudah lebih dari 30 tahun, dengan sendirinya dia bukan Leong Leng Chu. Sindal menjadi kikuk, diam-diam ia bersyukur tidak memanggil nama Leong Leng Chu maka jawabnya dengan rada gelagapan, Oh, aku titik aku tidak maksudkan nona. Perempuan itu tertawa, katanya, Kau panggil nona di depan itu, padahal di depan sana kan tidak ada nona lain, bahkan bayangan orang lain pun tiada satu pun. Lantas memanggil siapa kalau bukan diriku? Eh, anak muda, jangan malu, memang sudah ku rasakan engka sedang menguntip diriku. Muka sindal menjadi merah, jawabnya, Oh maaf, aku salah lihat. Mohon aku boleh lewat ke sana. Eh, kiranya engkau mencari seorang nona lain, tanya perempuan itu. Apakah boleh beritahukan padaku siapa nona itu? Sembari bicara pandangannya tiada hentinya mengamat-amati sindal. Sindal menjawab, Ku katakan juga tidak kau kenal. Maaf, aku terburu-buru hendak meneruskan perjalanan, tak dapat ku bicara iseng denganmu. Ah, tidak kau katakan juga ku tahu, kata perempuan itu tiba-tiba. Bukankah nona yang kau cari itu si leong? Sindal terkejut, ia menegas, Dari mana kau tahu? Aku adalah sahabat karibnya, jawab perempuan itu. Belum lama berselang kami baru saja berada bersama. Tentu saja ku tahu segala urusannya. Apakah benar engkau sahabatnya? Sindal menegas. Dia si leong bernama lengcu, betul tidak tanya perempuan itu. Usianya antara 18 sampai 19 tahun, mukanya berbentuk bulat telur, cukup cantik, betul tidak? Sebenarnya dia berada bersama seorang lelaki Shikang, kemudian mereka terpencar karena diterjang pasukan, benar tidak? Berulang tiga kali ia tanya benar tidak, sehingga berulang pula Sindal mengangguk. Nah, dengan demikian tentu kau percaya aku tidak dusa. Bukan ucap perempuan itu dengan tertawa, diam-diam ia bersyukur. Penegasan yang terakhir itu ternyata tepat juga. Kiranya perempuan setengah baya ini bukan lain daripada bini muda Pektoh Sancu, yaitu Bok Him Him. Di tengah ia lania mendapat kabar tentang masuknya pasukan Bo Anjing ke wilayah Sing Kiang, ia lantas menyuruh Ubu Nelui mengantar pulang dulu Bu Yung Sui dan Sikong Chiawi yang terluka. Lalu ia sendiri mendatangi pasukan Bo Anjing, sebab ia mempunyai seorang kenalan lama seorang perwira, teman sejawat Bu Ek, ia menduga bekas pacar ini mungkin juga berada di tengah pasukan. Pula ia juga kenal Bu Ek. Maksudnya ingin Myuta bantuan pasukan Bo Anjing untuk merebut kembali Leong Leng Chu, tak terduga di sini ia kepergok Sindal yang juga hendak mencari Leng Chu. Karena Leng Chu pernah menjadi tawanannya, dengan sendirinya ia apal akan bentuk wajah nona itu. Bahwa Kang Xianghun telah menolong Leng Chu. Hal ini juga sudah didengarnya dari Leo Kampong. Hanya tentang terpencarnya Leng Chu dan Kang Xianghun adalah perkiraannya saja tak terduga juga cocok dengan kejadiannya. Melihat Sindal manggut-manggut percaya kepada keterangannya, tiba-tiba timbul lagi akal liciknya. Namun Sindal juga tidak lupa pada pesan Kang Xianghun yang wanti-wanti, meski ia percaya kepada keterangan orang, namun belum berani bicara terus terang padanya, ia hanya berkata, Ku percaya engkau adalah sahabat nona Leong, tapi dari mana pula kau tahu aku adalah sahabatnya? Bahwa engkau hendak mencari dia, dengan sendirinya kalian bersahabat, masa hal ini tidak dapat ku terka ujar bok himhem dengan tertawa. Tapi hal ini tidak ku katakan padamu melainkan kau terka sendiri, kata Sindal. Betul, kamu tidak katakan padaku, namun dandanan dan logat bicaramu telah memberitahukan padaku. Sindal melengak, apa artinya ini? Kamu suku wana bukan tanya himhem. Tempat ini memang wilayah suku wana kami, tidak perlu melihat dandananku juga dapat kau terka aku orang wana. Nona Leong bilang padaku, dia dan suku wana kalian adalah sahabat, kata himhem. Terus terang, dia yang minta, Ku carikan sahabatnya dari suku wana. Maka ketika ku lihat kamu orang wana dan juga terburu-buru ingin mencari seorang nona, kan terlampau bodoh jika aku tidak dapat menerkal siapa engkau. Sampai di sini Sindal percaya seluruh ucapannya, cepat ia tanya pula, saat ini Nona Leong berada di mana? Mengapa pula dia menyuruhmu mencari suku wana kami? Buk himhem berbalik berlagak tidak dapat percaya sepenuhnya kepada Sindal, katanya, hendaknya kau katakan lebih dulu, mengapa kamu terburu-buru mencari dia? Siapa yang bilang padamu dia mengalami sesuatu urusan? Oh, terjadi apa atas dirinya tanya Sindal terkejut. Jawab dulu pertanyaanku, kata himhem. Biarlah aku pun bicara sejujurnya padamu, kata Sindal. Kang Kongcu yang datang bersama dia itu terluka, dia yang minta ku cari kabar Nona Leong, tapi belum diketahui dia mengalami sesuatu. Apa yang terjadi atas dia? Apakah dia tertawan pasukan musuh? Himhem sengaja menghela nafas, katanya sungguh malang tidak sendiri-sendiri, dia juga terluka serupa Kang Kongcu itu. Parah tidak lukanya tanya Sindal cepat. Tidak terlalu parah, tapi juga tidak ringan, ujar himhem. Dia terluka tiga panah, sudah ku bubui obat luka, ku harap dia tahan satu dua hari. Wah, begitu parah lukanya seru Sindal kaget. Lantas siapa yang menjaga dia setelah kau tinggalkan dia? Bila mana ada orang menjaganya tentu aku tidak perlu keluar mencari kalian, ujar himhem. Kera bagaimana dapat kau tinggalkan dia sendirian di pegunungan sunyi kata Sindal. Engkau tidak memikirkan keadaan kami, sebaliknya malah menyalahkan aku, ujar himhem. Coba kau pikir sendiri, lukanya begitu parah, sekalipun dirawat oleh tabib pandai juga diperlukan sebulan dua baru dapat sembuh. Apakah mungkin lukanya dapat disembuhkan di pegunungan sunyi? Perbekalan kami paling lama juga cuma tahan dua hari saja. Jika aku tidak keluar mencari pertolongan, apakah aku takkan ikut mati kelaparan bersama dia? Apalagi kami juga harus berjaga-jaga kalau kepergok pasukan musuh. Engkau jangan marah, kata Sindal cepat akulah yang salah omong. Dia berada di mana sekarang? Harap kau bawa ku mencarinya sekarang. Dia berada di atas gunung sana, telah ku tinggalkan dia di sebuah gua yang tiba cukup untuk berpeduh. Meski pegunungan itu kelihatan jelas, namun jaraknya ada 4 atau 50 li jauhnya karena pegunungan itu jauh daripada jalan lintas pasukan, maka di sana tidak diadakan pos pengintai. Meski Sindal rada sangsi masakah Leong Lengcu yang terluka itu bawa lari ke atas gunung, tapi mengingat mungkin si Nona kebingungan dan tidak kenal jalan di sini, maka sembarangan lari asalkan selamat sehingga kesasar ke atas gunung. Begitulah Hem-Hem lantas membawa Sindal ke arah yang dimaksud. Ia sengaja berlagak lelah, lari sebentar mengasuh sejenak, beberapa kali berhenti dan lari lagi, jarak 40 sampai 50 li itu ditempuhnya lebih satu jam. Tentu saja Sindal sangat gelisah, tapi tak dapat berbuat apa-apa. Setiba di tempat tujuan, mereka menyusuri hutan, tiba-tiba Hem-Hem melompat turun dan berkata, kita harus mendaki gunung yang curam, kuda harus ditinggalkan di sini. Marilah kita mengasuh sebentar baru berangkat lagi. Karena harus minta petunjuk jalan padanya dengan sendirinya Sindal menurut saja. Ku bawa arak dan sedikit dendeng, silakan minum sedikit untuk menambah tenaga, kata Hem-Hem. Aku sendiri membawa kantung air, biarlah ku minum air saja, jawab Sindal. Ini arak susu kuda buatan suku kalian, tentu sudah biasa kau minum, air kan tidak sebaik arak ujar Hem-Hem. Sindal teringat kepada pesan Kang Xianghun agar berlaku hati-hati, maka meski ia percaya kepada bok Hem-Hem, toh dia tetap menolak, aku masih segar, silakan kau minum sendiri saja. Hem-Hem berlagak kurang senang, katanya, memangnya kau takut ku taruh racun dalam arak. Nah, biar kau lihat, akan ku minum dulu, jika engkau tidak mau minum berarti memandang hina padaku. Suku Kazak adalah bangsa yang suka bersahabat, terutama sangat menghormati tamunya, bila menolak suguhan arak cuan rumah dianggap sikap yang tidak sopan. Sejak kecil Sindal terpengaruh oleh adat kebiasaan ini, sekarang setelah melihat bok Hem-Hem sudah minum lebih dulu, ia pikir bila dirinya tetap menolakkan berarti curiga dan kurang sopan pula. Terpaksa ia terima kantung arak bok Hem-Hem dan menghabiskan sisa arak susu kuda itu. Rasa arak itu kecut dan sepat, tidak ada bedanya seperti arak susu kuda yang biasa diminumnya. Tapi tidak seberapa lama habis minum tiba-tiba dirasakan ruas tulang seakan-akan sama longgar, tubuh pun terasa enteng. Rasa enteng dan seperti mau terbang itu makin menjadi, Sindal mulai merasakan hal ini tidak beres. Mestinya ia bermaksud segera berangkat habis minum arak, ternyata sekarang ia merasa malas untuk berdiri. Wah, arakmu ini seperti ada titik belum lanjut ucapannya, baru saja ia berdiri, mendadak ia sempoyongan. Ada apa tanya Hem-Hem? Aku titik aku merasa pusing dan... Ah, kiranya kamu memang benar tidak biasa minum arak. Kamu mabuk kata Hem-Hem. Sindal masih sadar beberapa bagian, katanya, tidak, biasanya ku sanggup minum satu kantung penuh. Oh, kalau begitu mungkin kamu terlalu capek, boleh mengasuh saja sebentar, kata Hem-Hem pula. Dengan lidah agak kaku Sindal berkata, Oh, mengasuh. Ya, baik juga. Tapi, ah, tidak, aku tidak boleh mengasuh, harus kutemukan dulu Nona Leong itu. Meski pikirannya sudah mulai kabur, namun dia masih belum melupakan pesan Kang Xianghaun. Sekuatnya ia bertahan, namun tenaga sukar dikerahkan, badan terasa lemas dan ingin tidur, namun selalu teringat olehnya tugas yang harus dilaksanakannya, karena itulah sebagian kesadarannya masih terus bertahan. Kiranya di luar tahu orang bok Hem-Hem telah menaruh sebiji Xin Xin Wan di dalam arak, ia sendiri sudah minum obat penawar sebelumnya. Diam-diam ia heran melihat Sindal sanggup bertahan sekian lamanya dan belum terpengaruh sama sekali oleh obat dius itu. Ia tetap mati Sindal ucapnya lembut, kamu terlampau lelah, silakan mengasuh saja dulu. Tempat berada Nona Leong sudah tidak jauh lagi dari sini, biarlah ku sampaikan dulu kabar baik padanya. Oh ya, pesan apa dari Kang Tai Hiap yang harus disampaikan padanya, boleh kau katakan padaku dan akanku sampaikan padanya kan sama saja. Begitu sorot matanya ke bentrok sinar metu Hem-Hem, tanpa terasa Sindal terpikat, tapi ia masih menjawab, Oh, tidak, pesan Kang Tai Hiap agar jangan ku katakan kepada orang lain. Walaupun rahasia tidak dibocorkannya, namun ucapannya ini seakan-akan mengakui bahwa dia memang membawa pesan KNG Xiang Haun. Hem-Hem tertawa, katanya coba mendongak, pandanglah aku. Aku kan sahabat Nona Leong, juga sahabatmu mamasa kau anggap aku sebagai orang luar. Sindal seperti tersihir, ia ikut bicara, betul engkau bukan orang luar. Engkau sahabat Nona Leong. Betul, sahabat Nona Leong juga sahabatku. Kiranya Bog Him-Hem telah menggunakan bihunsut atau ilmu pengabur sukma, yaitu sejenis ilmu hipnotisme zaman kini. Ilmu ini digunakan mempengaruhi pikiran orang lain dengan kekuatan batin, bila mana bertemu dengan orang yang berpikiran kuat. Kebanyakan ilmu ini takkan manjur, tapi bila orang yang dihipnotis tidak teguh pikirannya, maka dengan sangat mudah akan ditundukan dan akan melakukan apapun menurut perintahannya. Sebenarnya Sindal bukan orang yang berpikiran lemah, apalagi pesan Kang Xianghun sudah sangat mendalam terukir dalam benaknya, seyugianya tidak gampang terpengaruh oleh ilmu hitam Bog Him-Hem. Cuma sayang, lebih dulu ia terbius racun dalam arak yang mempengaruhi pikirannya, ditambah lagi kekuatan sihir Him-Hem sehingga bobol daya tahannya. Dengan suara lembut Him-Hem berkata pula, Ehem, betul asal kau tahu saja. Hendaknya kau bicara terus terang padaku, apa pesan Kang Xianghun padamu? Oh asuruhku sampaikan pesan kepada Nona Leong agar menunggu sampai sembuh lukanya baru berangkat bersama, tutur Sindal tanpa sadar. Dan bila Nona Leong tidak mau menunggunya tanya Him-Hem. Ia suruh aku, hanya sampai di sini saja ia lantas ragu dan tidak melanjutkan. Dia suruh kau apa? Aku kan sahabatmu, beritahukan padaku. Tak terduga Sindal seperti tambah sadar malah, gumamnya, tidak, tidak dapat ku katakan padamu. Mengapa tidak? Kan sudah jelas aku ini sahabat Nyo dengan Wanti-Wanti Kang Kongcu sudah pesan padaku. Jangan dikatakan kepada siapapun. Dia tidak bilang kepada sahabat boleh diberitahukan. Mengapa sahabat baik pun tidak boleh diberitahukan ujar Him-Hem dengan tertawa. Cukup asalkan kau katakan sebabnya dan takkan ku tanya lebih lanjut. Tanpa terasa Sindal terpikat oleh pancingannya, katanya, Kang Kongcu bilang barang itu sangat penting bagi Nona Leong, maka tidak boleh diketahui orang luar. Him-Hem menatap matanya, mendadak mementak dengan ada memerintah, Barang apa? Lekas mengaku. Sindal seperti orang serba susah karena pengaruh dua macam kekuatan, dengan muram ia menjawab, Ah, jangan kau paksa diriku tidak tidak dapat ku katakan. Dia kelihatan tegang dan tanpa terasa tangan meremas ujung jaket kulitnya. Baiklah, tak apa jika tidak mau kau katakan, kata Him-Hem. Ai, kamu terlampau lelah ayolah tidur saja sayang. Sindal tampak mengembus nafas lega ia rebah dan tertidur pulas. Him-Hem lantas menyingkap jaketnya dan menemukan surat pengakuan dosa itu. Rupanya khawatir hilang, Sindal sengaja menyembunyikan surat itu dalam lapisan jaketnya. Setelah membaca surat itu dengan teliti, Him-Hem sangat girang serunya dengan tergelak. Pantas Kang Siang Hun meluke Kyok Jin Choan. Kiranya begini duduknya perkara. Hihi, Dengan surat pengakuan ini, Kyok Tianhing yang sok gengsi itu mustahil takkan tunduk padaku jika dia tidak inginku beberkan perbuatan busuk anaknya nanti. Dan karena kehilangan surat ini kepergian Xiao Ye Auli ke Tian San berarti antar kematian belaka. Ia simpan baik surat pengakuan dosa itu, dipandangnya Sindal yang tidur pulas itu ia masukkan lagi pedang sudah dilolosnya sebagian malahan muka Sindal diciumnya sekali. Katanya dengan tertawa mimpi pun anak muda ini mungkin tidak mengira dia sudah hampir menuju ke gerbang akhirat. Baiklah, silakan tidur yang nyenyak. Nonyamu bermurah hati dan mengampunimu. Rupanya semula Him-Hem bermaksud membunuh Sindal untuk menghilangkan saksi, tapi dia mempunyai semacam hobi, yaitu suka memikat anak muda yang cakep. Meski sekarang ia tidak sempat melaksanakan kesukaannya terhadap Sindal, ia merasa tidak tega juga untuk membunuhnya. Entah berselang berapa lama lagi, akhirnya Sindal siuman ia lihat bulan sabit menghias cakrawala, ia merasa dirinya menggeletak sendirian di padang luas, ia sangsi apakah dirinya bukan berada di alam mimpi. Kemana perginya perempuan yang mengaku sebagai sahabat Nona Leong itu? Kuingat waktu bertemu dengan dia tepat waktu siang hari, sekarang bulan sudah di tengah langit, umpama benar dia pergi mencari Nona Leong, saat ini seharusnya sudah kembali lagi ke sini. Mengapa tanpa terasa aku tidur sekian lama di sini apakah memang masih dalam mimpi? Dengan sendirinya segera ia merasakan bukan dalam mimpi. Sesudah mendusin, yang segera teringat olehnya adalah surat pengakuan dosa itu, waktu ia periksa jaketnya, bagian ujung jaket itu sudah robe, surat itu sudah hilang. Keruan ia terkejut, cepat ia membalik jaket kian kemari dan tetap tidak menemukan surat itu. Angin malah mendesir membawa hawa yang dingin. Bukan lantaran tubuhnya tidak tahan dingin soalnya hatinya sudah kedinginan mengingat kepada apa yang terjadi.